Sekarang kita akan pasang target akhirat, sebelumnya saya coba tanya kembali, kita coba review Apa esensi daripada puasa? Taqwa, baik, dalilnya Quran Surah Kedua Al-Baqarah ayat 183 Paling kiri sebelah atas Ya ayuhal ladhina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala ladhina biqablikum la'allakum taqwa Hei orang-orang beriman, mulai kini diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa seperti orang-orang dulu juga mendapati kewajibannya Apa esensi kewajiban puasa ini? Bukan sekedar menahan lapar dan haus Karena kalau cuma menahan lapar dan haus, jangankan yang beriman Yang tak beriman pun dia punya puasa Awas, Kristen punya puasa Yahudi punya puasa Hindu punya puasa Buddha punya puasa Bahkan yang tak beragama pun mengatakan dirinya animis berdinamisen punya puasa Silahkan cek Nah apa perbedaan puasa orang beriman? Di esensinya itu perbedaannya Bukan sekedar menahan lapar Haus syahwat Tapi la'allakum tattaqun Supaya bisa menjadi pribadi yang bertakwa Ini poinnya, takwa Sekarang, yuk kita turunkan sebentar Inti dari puasa adalah takwa Fokus Nah, sedangkan ciri orang takwa Dari sekian banyak ciri terbentang di dalam Al-Quran Di antara cirinya adalah Ada di Quran surah ke-59 ayat 18 Dan persis ayat ini pun nanti Dibuka dengan kalimat iman Dan meminta orang beriman meningkatkan takwa Tadi orang puasa disapa dengan kalimat iman Ya ayyuhallathina amanu Ayat ini pun menyapa orang beriman Ya ayyuhallathina amanu Ketika ayat ini membuka dengan kalimat Yang ditujukan pada orang-orang beriman Perhatikan kalimatnya Lihat sapaannya Ya ayyuhallathina amanu Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman Ittaqunlah Tingkatkan takwa kalian kepada Allah Lihat ya Puasa Caranya Dikerjakan Esensinya Meningkatkan takwa Di Quran surah 59 ayat 18 Hei orang-orang beriman Tingkatkan takwamu kepada Allah Kalau kita ambil persamaan Puasa Bisa meningkatkan takwa Orang beriman itu Takwanya akan senantiasa meningkat Ciri kesuksesan puasa Takwanya meningkat Bagaimana mengukur peningkatan takwa seseorang Banyak dalam Al-Quran Salah satu caranya adalah Wal-tawur nafsum maqaddamat sederhan Lihat Orang takwa itu Setiap dirinya Akan punya visi Untuk menentukan masa depannya Sampai ghad Sampai kembali ke akhiratnya Ghad disitu Bukan cuma besok Dalam pengertian Sekarang Misal Hari besoknya Hari baru lagi Kalau kita ambil misalnya Tadi kita dapati Misal Misal saja Hari Jumat Maka besok Sabtu Dalam bahasa Arab Kalimat ghad itu Bisa berarti Sifatnya Menuntukkan Atau menunjuk pada Selang hari ke hari Bisa juga menunjuk pada Satu waktu yang umum Sampai batas Akhir dari kehidupan Para ulama di sini Pandangan kalimat Kalimat ghad disini Bukan sekedar menunjuk pada Waktu bilangan dunia Tapi sampai menunjuk pada Waktu bilangan akhirat Ya Saya terangkan lebih jauh Hei orang-orang beriman Tingkatkan takwamu Kepada Allah Bagaimana ciri peningkatan Takwa itu Hendaklah setiap diri Setiap jiwa orang beriman itu Memiliki visi kehidupan Sampai ke akhiratnya Ya Ini ciri Beda ciri antara orang beriman Yang meningkatkan takwa Dengan orang yang baru Mengaku beriman Tapi takwanya belum meningkat Di ciri orang beriman itu Kalau dia mengerjakan aktivitas Visinya bukan cuma visi dunia Visi akhirat Ini bedanya Oke saya ambil pertanyaan Begini contoh Antum bekerja nih Oke saya ke ikhwan dulu ya Belum ke ibu Antum ikhwan bekerja misalnya Supaya apa Dapat uang Dari uang itu Hidup nyaman Punya rumah Punya kendaraan Pertanyaan siapa bedanya Anda Dengan orang-orang lain Yang belum beriman Anda kerja Dia juga kerja Dan hebatnya Anda kerja Dengan mereka Kerja di tempat yang sama Divisi yang sama Dengan gaji yang sama Dengan alokasi yang sama Lantas apa bedanya Anda Dengan mereka Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Merawat anak Anak disekolahkan Pertanyaan saya Ibu sekolahkan anak Disekolah Supaya pintar Atau supaya Allah Mencintainya Antum teman-teman Orang tua Menyekolahkan anak Dia sampai sekolah Tinggi-tinggi Supaya dia sukses dunia Atau supaya Allah Meriduainya Masa Kalau Anda katakan Supaya Allah Meriduainya Lantas pertanyaan saya Kenapa Anda Tempatkan dia Di tempat yang Allah tidak Meriduai Anda sekolahkan dia Di tempat yang Tidak mengajarkan Solat Anda tempatkan dia Di sekolah Yang tidak pernah Mengajarkan Bahkan baca Al-Quran Bagaimana Allah Bisa memberikan Rahmatnya Sedangkan Anda Memilih tempat Yang tidak ada Rahmat di dalamnya Kalau cuma dia Belajar matematika Sampai hebat Jangankan dia Yang lain pun Belajar Kalau cuma Dikejar bahasanya Jangankan dia Yang tidak beriman pun Sudah ngerti bahasanya Orang Inggris Lebih jago Bahasa Inggrisnya Betul Orang Jerman Lebih hebat Bahasa Jermannya Jadi kalau Anda Hanya bersaing Untuk menguasai Bahasa Jerman Bahasa Inggris Sudah banyak Yang jagoan Di sana Tapi apakah itu Semua mengantarkan Kehidupan yang Baik saat kembali Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan visi Orang beriman Jadi langkah kita Sebetulnya Ketika akan menentukan Sesuatu Yang diukur Bukan dunia dulu Ukurannya ini dulu Akhiratnya Dan ingat baik-baik Ketika Anda Memetakan visi akhirat Jangan dibayangkan Kehilangan dunia Awas Itu fikiran setan Yang seperti itu Karena setan Menggelincirkan Setan itu tugasnya Menggelincirkan Dari akhirat Kepada dunia Makanya kan Adam digelincirkan Dari akhirat Turun ke dunia Dan itu gambaran Bagi kita Itu cuma Gambaran saja Filosofi-filosofi Yang ditampilkan kekinian Poinnya adalah Setiap orang beriman Ini visinya Ini diadahulukan Lalu turunkan ini Dalam bentuk Aktifitas dunia Itu poinnya Jadi bukan Bukan Sebaliknya Bukan sebaliknya Asalnya Visi akhirat dulu Turunkan dalam bentuk Aktifitas dunia Jadi bukan Visi dunia Untuk diarahkan ke akhirat Tidak akan nyambung Karena bekal akhirat Dengan dunia berbeda Anda kejar akhirat Anda tidak akan kehilangan dunia Tapi Anda mengejar dunia Anda akan kehilangan akhirat Itu sudah pasti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.